Orang sukses itu pasti ada pihak pendukungnya Tidak mungkin orang sukses itu dapat sukses hanya sendirian itu gak mungkin Pasti ada pihak lain yang mendukung dia dalam kesuksesannya Termasuk di dalam rumah tangga Kalau kamu mau sukses di dalam rumah tangga Gak mungkin kamu mau sukses di dalam rumah tangga itu kamu sendiri itu gak mungkin Pasti ada pihak-pihak lain yang mendukung Jadi kita itu harus selalu mendukung anggota satu sama yang lain Kita gak boleh egois Jadi kita saling mendukung saling mengerti Barulah akan terjadi suatu kesuksesan Karena kesuksesan hanya dapat diraih Bila mana suatu anggota entah keluarga entah organisasi entah suatu komunitas Itu saling mendukung Jadi Sesuatu dapat sukses bila mana Saling ada dukungan Karena dukungan itu sangat penting Dan dukungan itu sangat berarti Tapi kadangkali dan seringkali Keegoisan kita itu muncul Kita gak mau mendukung orang lain Tapi kita memintanya terus didukung Itu terkadang keegoisan kita muncul Maka dari itu saya tekankan Suatu kesuksesan hanya dapat diraih Bila mana suatu anggota itu saling mendukung Kesuksesan dalam rumah tangga pun Itu dapat diraih Bila mana Seorang suami mendukung istrinya Seorang ayah mendukung anak-anaknya Sama Seorang istri mendukung suaminya Dan seorang ibu mendukung anak-anaknya Begitu pula dengan anak-anak Seorang anak-anak Harus mendukung orang tuanya Dan biasanya Kesuksesan itu Akan menimbulkan suatu keharmonisan bersama Jadi gak satu pribadi ya Itu Dan suatu kesuksesan itu Entah di bidang apa saja Karir apa saja Keluarga, organisasi atau komunitas Biasanya setiap anggota Itu saling mengerti satu sama lain Dan Kalau kita lihat-lihat ya Kesuksesan yang sebenarnya Itu yang merasakan bukan satu orang Tapi kebersamaan Ada 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 orang Aku cuma beberapa hal mengamati saja Ada orang Yang ketika Kita sukses Dia itu Tidak suka Ada sebagian orang Yang tidak suka ketika kita sukses Ada pula Sebagian orang Yang ikut Senang Ketika sukses Ketika kita sukses Ada sebagian orang Juga ikut senang Dan Ada pula Ketika kita sukses Sebagian orang itu Cuek Ada orang yang Cuek dengan Kesuksesan kita Mereka gak peduli Dengan urusan kita Sama halnya seperti itu Ada juga Orang Yang senang Ketika kita Menderita Ketika kita gagal Ada orang yang senang Dan ada sebagian orang juga Yang ikut merasakan Kesedihan kita Ketika kita gagal Ataupun Sedih Ada juga Orang Sebagian orang Yang cuek Dengan kegagalan kita Ataupun kesedihan kita Mereka hanya fokus pada Urusan mereka sendiri Dan perlu kita ketahui Bahwasannya Keluarga kita Yang sebenarnya Ketika kita Sukses Orang-orang yang ikut Bahagia bersama kita Dia adalah keluarga kita Yang sebenarnya Dan ketika kita gagal Ataupun kita sedih Orang-orang yang Juga ikut sedih Bersama kita Dia adalah keluarga kita Yang sebenarnya Karena apa? Mereka merasakan Suka dan duka kita Dan Maka dari itu Kita Juga bisa Merasakan Suka dan duka dia Karena dia menjadi Keluarga bagi kita Terkadang Terkadang Orang yang suka Dan tidak suka Dengan kita Itu gak kelihatan Orang yang suka Ataupun gak suka Itu gak kelihatan Semuanya kelihatannya sama Tapi hati Itu yang beda Terkadang Ada sebagian orang itu Dia iri Dengan kesuksesan kita Karena apa? Belum tentu Dia bisa sukses Seperti kita Ada juga orang Yang ikut senang Dengan kesuksesan kita Tapi intinya Bila menang Kamu Sudah bisa Meraih kesuksesanmu Jangan lupa Jadilah berkat Karena engkau Diberkati Karena engkau Diberkati Jadilah berkat Bagi orang lain Semuanya itu Semata-mata Untuk Memuliakan Nama Tuhan Dan perlu diketahui juga Jangan sembarangan Pilih teman Pilihlah teman Yang bisa menjadi Saudara kita Pilihlah teman Yang bisa menjadi Keluarga kita Karena apa? Bila mana kita Salah memilih teman Akibatnya fatal Maka dari itu Jadi orang Harus bijaksana Di dalam kehidupan ini Jadi orang Harus tetap Kokoh pada Pendirian Kejarlah kesuksesanmu Jangan dengarkan Kanan kirimu Anggap saja Kamu sendirian Dalam mengejar Kesuksesan Tapi di dalam Kesendirianmu Banyak orang-orang Yang mendukung Perjuanganmu Jadi Kita Kalau mau sukses Kita butuh Para pendukung Tanpa adanya Para pendukung Kesuksesan Sangat mustahil Dan ikutkan juga Undang Tuhan Dalam kesuksesan kita Dan ikut Sertakan Tuhan Di dalam Kesuksesan kita Supaya apa? Supaya Kesuksesan kita Itu menjadi Berarti Dan bermakna Nah Tapi Seringkali Orang-orang itu Mengejar Kesuksesan itu Dia itu Setelah dapat Kesuksesan Dia itu Egois Dia hanya Merasakan Kesuksesan Untuk dia sendiri Padahal Bagi saya sendiri Secara pribadi Suatu Kesuksesan Adalah Ketika saya Diberkati Berlimpah-limpah Oleh Tuhan Dan ketika saya Bisa memberkati Orang-orang Dan orang-orang Yang saya Kehendaki Tentunya Sebagai manusia Kita pribadi Masing-masing Dan kamu Pribadi Masing-masing Pasti kamu Ingin Membantu Orang-orang Yang kamu Kehendaki Mungkin kamu Juga ingin Meraih kesuksesan Dan kamu Juga ingin Mengangkat Orang-orang Yang kamu Kehendaki Karena kamu Percaya Kepada orang itu Dan biasanya Ketika kita Sukses Orang-orang Yang menjadi Keluarga kita Dia Senantiasa Mendukung kita Jadi Jadilah Orang sukses Yang aktif Jadilah Orang sukses Yang berhasil Secara Rohani Percuma Percuma Saja Uangmu Banyak Hartamu Banyak Tapi Kamu Tidak Menjadi Saluran Berkat Karena Kesuksesan Itu adalah Peralambang Saluran Berkat Berkati Banyak Orang Supaya Berkat Lebih Melimpah Di Hidup Karena Kesuksesan Butuh Pendukung Kesuksesan Tidak Mandiri Terima kasih Sudah mau Tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Terima kasih